Intro Seorang buruh bongkar muat beras bulok di kisaran asahan Sumatera Utara tewas ditikam tetangga sekampungnya. Upaya keras petugas medis rumah sakit umum daerah Haji Abdul Manan Simatupang kisaran Sumatera Utara untuk menyelamatkan nyawa Samsul Simangunsong dari maut tidak berhasil. Buruh bongkar muat yang sehari-hari bekerja di gudang beras bulok di visi regional 2 kisaran ini tewas terkibat ditikam Fauji, seorang pria tetangga sekampungnya. Korban Samsul Simangunsong tewas dengan luka robek bekas rusukan senjata tajam di rusuk kanan. Sementara pelaku yang sempat berusaha melarikan diri pas ke kejadian tersebut dalam waktu singkat berhasil diringkus polisi. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melakukan kelawanan saat akan disergan. Sulah Seri kakak kandung korban mengatakan aksi penikaman berujung maut tersebut dilakukan pelaku di rumah korban. Pelaku yang datang dengan membawa senjata tajam langsung menyerang dan menikam korban. Aksi sadis pelaku langsung membuat korban jatuh tersungkur bersimbah darah. Ini korban hari-hari kerjanya apa? Ya, ini lagi terlihat, biasa terlihat bulok. Bulok, bagi korban, bulok. Bungkar, bulok. Sementara pihak polsek kotak kisaran yang menangani kasus tersebut hingga saat ini belum dapat memastikan penyebab atau motif dibalik kasus pembunuhan tersebut. Polisi hingga saat ini masih mendalami kasus itu. Berdasarkan catatan polisi, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman. Hingga kini kasus pembunuhan buruk-bungkar muat beras bulok ini masih dalam penanganan polsek kotak kisaran dengan mengamankan pelaku. Pertanyaan apa, Pak Uji? Barusan terjadi penikaman atau penusukan mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama si Samsul. Berikutnya setelah kita deteksi bahwa muncul namanya adalah pelaku adalah si Pak Uji. Motif dibalik? Sampai saat ini kami masih mendalami motif kejadiannya. Nanti kita lakukan pemeriksaan, karena ini baru misalnya saja kita laksanakan penangkapan dan dalam kurun waktu kurang lebih satu jam kami berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Korban ditikam di mana? Korban ditikam di rusuk sebelah kanan. Kita duga mengenai hulu hati atau mungkin paru-paru sebelah kanan. Untuk bunda tajamnya apa juga benar? Pisau, pisau. Sudah kita amankan pisau. Tersangkanya merupakan residivis yang sudah dua kali menjalani hukuman. Dari Esahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.